Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan memasuki tahap akhir dari tutorial kode ngiter ya jadi buat apa kita bikin program web bagus-bagus kalau ujung-ujungnya cuma berjalan di localhost yang namanya web itu kan masih online masih harus harus di-upload ke server hostingan gitu entah itu mau yang berbayar atau yang gratisan gitu ya kalau mau modal sedikit ya apalagi kalau buat kalian yang mau tugas akhir atau skripsi ya ya tolonglah dibuatnya di online kan lah jadi agak aneh kalau misalkan kalian bikin sistem informasi berbasis web bagus-bagus tapi jalannya di lokal terus kemudian kita ditanya apa namanya kok kenapa nggak di online kan tidak tahu cara mengolahnya loh kok bisa belajar web bikin bisa bikin bagus-bagus tapi enggak tahu cara mengonline itu lucu itu aneh gitu ya mudah-mudahan dengan ada tutorial ini kalian bisa mengerti itu gimana caranya mengonline kan web yang kalian punya gitu ya Oke kita mulai eh saya punya server ya terlalu tinggal yang namanya dvpdansar.com nanti saya akan tambahkan disini kan tadi kan foldernya namanya ini ya localhost root barang CI gitu localhost root barang CI nah localhost nya kita ganti dengan domain saya gitu jadi dvpdansar.com nanti garis miring root underscore barang underscore CI gitu kalau kayak gini kan belum ada nih untuk barang CI itu eh dipakai bukan underscore ya dipakainya garis tengah saya copy dulu berarti gini harusnya nah put barang CI itu nah ops the patch cannot be found nah sekarang kita mau upload nih tuh Oke sekarang eh berarti saya masuk ke cpanelnya nih si dvpdansar.com dvpdansar.com cpanel masuk ke ini ya berarti sekarang kita masuk ke file manager lalu masuk ke public html tuh sekarang kita kita zip dulu ngexmpp html tuh nah si krut data barang CI nya ini kita klik kanan kemudian send to compress zip folder tuh kita bikin file zip nya tuh krut barang CI ngexmpp html nah sekarang kita upload nah untuk mengupload kita taruhnya di public html saja ya berarti di sini saja ngexmpp terus saya upload lalu saya select file htdoc tuh krut barang CI open ngexmpp ngexmpp projek kita dari localhost maka ada dua macam upload pertama dokumen php nya yang di upload ya ini yang saya sedang lakukan sekarang mengupload dokumennya terus yang kedua nanti mengupload database nya nah ini kalau sudah kita go back aja nih tadi kan kita upload folder ya berupa folder nah sini kita cari nih put barang CI tuh ini kita klik lalu kita extract di public html aja extract file sudah sudah close nah ini sekarang sudah ada nih put barang CI nah ini ada yang kita rubah nih pertama yang kita rubah adalah masuk ke application kemudian pilih config lalu pilih config klik kanan edit config nya kita edit nah ini kan masih http localhost put barangnya ini localhost nya kita ganti kita ganti jadi dvgadiansa.com nama domain yang kita punya ya jadi jangan ikuti saya tapi nama domain yang kalian punya nih saya ganti jadinya nanti dvgadiansa.com ikut barang CI gitu save udah itu aja yang dirubah terus sama database nya ini kita close ini ada database.php masih di config ya jadi nah ini kan usernya masih root sama kosong db juga masih toko CI kan sekarang saya masuk ke panelnya main panelnya saya masuk ke MySQL databases MySQL databases nah create new database kita samain aja nama database nya berarti namanya apa sih tuh db toko CI kita copy saja klik kanan klik kanan pilih copy lalu lalu kita masukin ke sini MySQL databases nah ini kita paste yang namanya domain berbayar ya berarti kita punya tambahin user nya di depannya gitu kalau udah di create database edit edit database edit edit database edit database jadi database udah bentuk nih terus kita bikin 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 apa user baru aja deh ini namanya web password nya disini saya kasih nama nama qwerty m tuh terus jadi buat user baru lalu buat password nya create user create user go back nah berarti di bawah sini kita sematkan tuh add user to database berarti pilih yang web kemudian db toko CI gede file kita pilih all pivots barat sudah di make change tuh nah berarti kita ganti yang disini tuh ini tadi apa namanya kita go-back saja nama user nya adalah nama user nya adalah n Remote copy di taruh di sini paste mesela bener ini kita kata sih dikrik Oh jauh db-nya juga sama ini db-nya kita tambahin disernya passwordnya yang tidak sedih sudah saya ketik tadi ya gitu ini berarti saya pause dulu sebentar ya oke database-nya sudah berarti tadi postnya tetap namanya kemudian nama user-nya diganti nama password diganti nama db-nya diganti gitu nah sekarang kita masuk ke sini kalau bikin ininya sudah berarti kita masuk ke ke panelnya lagi sekarang eh ini ke phpMyAdmin tuh phpMyAdmin nah database-nya kita punya disini yang di localhost mana ya ini kan punya si ini nah sekarang saya masuk ke localhost phpMyAdmin phpMyAdmin tuh berarti saya punya database namanya db-toco pi nah ini lihat-lihat strukturnya cuma ada barang ya ini kita export export lalu kita go lalu kita go lalu di save nah ini db-toco ci-nya kita cut saja kita taruh di day sampai p pate drop kut barang si ayah paste disini tapi nggak harus disini tempat tadi juga apa-apa sih biar rapi aja gitu nah kalau sudah ini kita close localhostnya nah sekarang kita masuk ke serverdasa.com phpMyAdmin ya nih kita klik ini db-toco ci oke daripada bikin ulang kan berarti kita ambil yang data yang di localhost caranya gimana caranya di import import lalu di browse nah lalu masuk ke root barang ci nah ini pilih tp-toco ci lalu di go harusnya sih bisa nggak ada masalah ya ini masih muter-muter nah kita lihat tuh barangnya sudah muncul tuh apa namanya tabel barangnya sudah muncul tinggal odol kan tadi udah ke hapus 2 ya kita lihat tadi proses uploadnya kayaknya sudah sekarang kita jalankan ini root barang ci barang kita refresh harusnya muncul ah nggak muncul tuh unable to located the model you have specify barang model tuh barang modelnya kok nggak ada oh dia bedanya karena dia banyak windows ya tapi dia eh makanya kan linux servernya jadi urut besar urut kecilnya ngaruh nih ini adanya di halaman apa nih berarti kita ganti semua nih yang ada di file manager lalu masuk ke controller kemudian barang ya kita edit barang kita edit tadi nama database apa sih nama itunya modelnya barang model kan jadi pesannya apa sih barang model loader 48 dia adanya di kontrol barang titik php line 8 line 8 mana nih barang titik php line 8 ini barang model udah kita ganti jadi lebih besar oke kita ganti jadi lebih besar bahasa hukuk sama sih coba bahasa hukuk sama sih coba kita dikenalkan deh pnm-pn jadi besar barang model pnm file coba kita refresh nah mau kan eh berarti tidak online coba kita entry barang baru ya ini kan udah ada odol kita masukin lagi nih ini sudah di online ya ingatnya bukan di lokalos lagi ya tapi udah di Jepsi pedato.com kita udah punya odol berarti masukin siat gigi harganya berapa Rp20.000 stoknya berapa 11 bros dari gambar siat gigi adanya di ds SSS siat gigi itu simpan eh masukkan status sudah tersimpan terus kita tambahin lagi sabun cair sabun cair harganya Rp25.000 252 agak udah stoknya ada 9 SS sabun-sabun 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 ih nggak sabun-sabun sih itu gimana��� yang menemukan saya habun cair gimana ya penjauh file silang juga kelompoknya di data sampai pp kemudian ke barang CI gambar, ini ada di sabun mandi simpan nah, simpan kan? gitu gampang kan? jadi, ingat yang namanya kita desain web atau bikin web ya jangan di localhost, online lah jadi mereka gak ragu kalau misalkan ketika sidang, wah dia tahu cara online kita bakal kita tes editnya mau gak dia jadi 13 punya si sabun mandi update semua 13 sudah hapus data sudah terhapus oke, terima kasih demikian tutorial tentang bagaimana cara mengupload file yang kita punya di localhost ke server hostingan sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya selamat menikmati